selamat sore semoga kabarnya baik-baik saja kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat atom merakit tangga yang tinggi tangga yang lumayan tinggi nanti saya akan buat ini tingginya 4 meter atom 400 cm disini yang paling atasnya nanti saya akan bikin ini lebarnya 40 cm dan yang bawahnya ini 55 cm saya akan bikin ini isi 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hai bahan-bahannya itu saya akan pakai kayu kamper yang ukurannya 4 meter kali 2 yang ini untuk kaki-kakinya dan yang ininya juga saya pakai kayu kamper juga yang agak kecilan yang ini kayunya 4 kali 6 cm dan yang ini ukurannya 3 kali 5 cm ini lebih kecil ini ini 4 kali 6 cm baik kita mulai aja ini kayu yang akan nanti saya pakai ini berjumlah tiga buah yang besar ini buat kaki-kakinya ada dua dan yang ini nanti saya pakai buat untuk pijakannya dan dan ini yang besar-besar untuk gini-nya dua buah yang panjangnya semua 4 meter dan sesuai dengan gambar nanti saya akan potong-potong dulu bagian yang pijakannya yang kayunya yang kecil dan selanjutnya saya akan potong-potong sesuai dengan panjang yang saya tandai tadi dan ini hasilnya setelah saya potong-potong nanti saya akan coba rangkai dulu sementara untuk membuat coakan pada kayu yang besar setelah di rangkai sementara dari ujung sana sampai ujung di bawah sini cari posisinya sesuai ukurannya dan tandai nanti nanti disana ditandai dulu dan nanti akan dicuak dan saya akan tandai dulu dengan gergaji untuk cuakannya karena pada proses pengamplasan nanti biar tidak hilang kalau pakai pensil tandai dimana nanti tempat pijakannya itu kira-kira hasilnya seperti ini tandanya sebelum nanti proses penghalusan pengamplasan nanti ini akan dicuak disini untuk menghilangkan bagian kasarnya saya akan haluskan dengan amplas yang ukuran 150 ini amplasnya cukup halus nanti biar sisi-sisi kayunya itu enggak tajam pas dipegang dan jangan lupa menggunakan masker karena ini abunya keras sekali dan hasilnya seperti ini semua sudah di amplas ini bagian yang kecil bagian yang besar sudah sisi-sisi pinggirnya juga semua sudah dihalusin biar enggak tajam ini cukup halus hasilnya dari amplas yang ukuran 150 selanjutnya proses untuk membuat cuakannya disini saya akan menggunakan pahat pelan-pelan keras saja tak perlu juga terlalu dalam ini bagian cuakannya saya bikin ini kira-kira kedalamannya 2 mili dan saatnya proses perakitan disini saya akan menggunakan baut drooping yang ukurannya kurang lebih panjangnya kurang lebih panjangnya 7 cm ini saya pakai bor untuk mempercepat aja pemasangan bautnya ini dan disini untuk memperkuatnya saya juga pakai baut yang ukuran 12 yang panjangnya kira-kira 10 cm dan setelah pemakaian dua baut kira-kira hasilnya seperti ini ini sangat kokoh sekali di mana satu dipakai baut drooping dan satu dipakai baut ukuran 12 nanti semua akan dibaut dua-dua sampai ujung sana memakai dua baut yang ukuran 12 dan baut drooping selanjutnya pada bagiannya pijakannya itu kayu-kayunya yang lebih tinggal dipotong satu persatu dan kira-kira hasil airnya seperti ini sangat kuat dan ini tingginya 4 meter terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment salam dari Bali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati